Pertama kita sediakan tahu Kemudian kita potong-potong tahunya Di sini tahunya saya potong menjadi 4 seperti ini ya Nah setelah kita potong-potong kotak seperti ini Kita sisikan dulu ya Selanjutnya kita potong-potong bumbunya Kita potong tipis seperti ini saja ya Oke bumbunya sudah kita potong semuanya Selanjutnya kita goreng tahu Oke teman-teman disini sudah saya panaskan minyaknya Langsung aja kita masukkan tahunya Nah tahunya kita goreng sampai setengah matang aja ya Jangan terlalu kering Nah saya kira ini sudah setengah matang Bisa kita angkat Kita tiriskan Selanjutnya kita sediakan minyak secukupnya Kemudian kita tumis bawang yang sudah kita potong-potong tadi ya Kita tumis sampai setengah layu Nah jika sudah setengah layu dan setengah matang seperti ini Kita masukkan bawang bombay Cabai-cabean kita masukkan semuanya Kita aduk rata seperti ini Selanjutnya kita kasih kecap secukupnya Ini kecapnya saya pakai kurang lebih 3 sendok makan ya Lalu saus tiram saya pakai 1 sendok makan Kemudian saya tambahkan garam Setengah sendok teh Kaludu bubuk setengah sendok teh Lada seperempat Gula pasir setengah sendok teh Kemudian saya kasih air asam jawa Ini air asam jauhnya kurang lebih 1 sendok makan ya Kita aduk dulu sampai rata seperti ini Lalu saya masukkan 1 sendok makan gula merah Kita aduk sampai gula merahnya Meleleh atau mencair ya Oke jika sudah Mengental seperti ini Bisa kita tambahkan air sedikit Sedikit aja ya teman-teman Jangan terlalu banyak Supaya nanti Ada sedikit kuah-kuahnya gitu ya Nah ini sudah mendidih Langsung aja kita masukkan Tahu yang sudah kita goreng tadi Kita aduk rata Kita tunggu sampai kuahnya Benar-benar meresap ke dalam tahunya ya Terakhir kita masukkan daun bawang Oke teman-teman Saya kira ini sudah cukup Meresap seperti ini Kita matikan kompornya Dan siap untuk disajikan Selamat menikmati Like dan share jika Anda suka video ini Dan jangan lupa subscribe Agar Anda tidak ketinggalan informasi resep dari Dapur Diza Terima kasih sudah menonton